Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa TV Kepri Pemirsa Bersama dengan saya Siska Ramalia Saat ini kita berada di kabar Kepri eksklusif Dan saat ini saya berada di ruang kerja kantor dinas pendidikan Provinsi Kepri Di ruang kerja Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Bapak Dr. Muhammad Dali MM Yang baru saja kemarin resmi dilantik pada tanggal 3 Juli 2018 Di gedung daerah Tanjung Pinang Dan secara resmi dilantik oleh Gubernur Kepri Haji Nurdin Basirun Langsung saja kita sapa Bapak Muhammad Dali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak sehat? Sehat alhamdulillah Alhamdulillah sehat Pastinya sekarang lebih sibuk ya Pak Dengan mengemban jabatan yang baru Ya Pak setelah Bapak resmi dilantik pada tanggal 3 Juli 2018 kemarin Secara langsung ya Pak oleh Bapak Gubernur Kepri kita Mungkin untuk kedepannya sekarang telah Bapak mengemban Menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Bapak mempunyai visi dan misi untuk memajukan dunia pendidikan di Provinsi Kepri Mungkin Bapak bisa sedikit menceritakan kepada kami Agar setidaknya masyarakat tahu atau termotivasi dengan visi misi tersebut Ya baik Ketika kita membicarakan visi misi yang kita inginkan adalah visi misi pendidikan Maka itu tidak akan terlepas sebagai wujud visi misinya pemerintah Provinsi Dalam hal ini Gubernur untuk masa periode masa bakti Gubernur tahun 2016-2021 Nah inilah fungsi Dinas Pendidikan sebagai pembantu pemerintah Maka ketika kita bicara visi maka visi yang kita jalankan adalah visi Gubernur Yang bersentuhan dan implementasinya dengan pendidikan Sebagaimana kita ketahui visi pemerintah Provinsi Kepelan Riau Yaitu terwujudnya Provinsi Kepelan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu Yang sejahtera, beraklak mulia, ramah lingkuan, dan unggul di bidang maritim Jadi dari visi ini ada lima kata kunci Yang harus diterjemahkan seluruh elemen organisasi pemerintah daerah Termasuklah Dinas Pendidikan Kata kunci yang pertama adalah Menjadikan Provinsi Kepelan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu Kemudian yang kedua Bagaimana sejahtera Nah sejahtera ini kan bisa kita Tidak hanya melihat dari sisi finansial Tapi masyarakatnya selalu berada pada konsisi nyaman Pendidikannya bisa terjangkau dengan baik Ini juga ukuran kesejahteraan Kemudian ramah lingkungan Di luar pendidikan semua ada nih Ramah lingkungan termasuk Selalu dalam penilaian Kebersihan itu Sekolah jadi objek Kemudian yang terakhir adalah unggul di bidang maritim Nah kita ada sekolah menengah kejuruan Yang ikut secara bersama-sama Mengimplementasikan Visi kata kunci yang kelima ini Yaitu unggul di bidang maritim Berarti visi dan misi kita masih sama dengan gubernur Tapi yang berimplementasi dengan dunia pendidikan Oke baik Pak Untuk menuju visi dan misi ini Mungkin Bapak mempunyai program-program apa saja Pak Yang akan kita terapkan di dunia pendidikan ini Iya Kalau kita bicara program Saya dilantik Sekitar 6 hari yang lalu ini di pertengahan Tahun 2018 Arti kita sudah memasuki pada Triwulan ketiga Nah oleh sebab itu Sudah perang tentu Saya tidak serta-merta untuk Merubah program yang sudah ada Akan tetapi Saya menjalankan Jadi menjalankan program yang sudah ada Memasuki Triwulan ketiga ini Kita Bagaimana Meneruskan Program-program yang daya seratnya rendah Ini kita akan Kejar agar daya seratnya lebih baik Namun demikian Saya berobsesi untuk ke depan Dunia pendidikan ini harus Memiliki kualitas Yang terstandar Kita tahu bahwa Berdasarkan Hasil Penilaian dari Badan standar Provinsi Kepri itu Dari 8 standar Nasional pendidikan Ada 2 yang menjadi catatan Catatan pertama yaitu adalah Belum terpenuhinya standar Pendidik tenaga kependidikan Kemudian Belum terpenuhinya Standar sarana Prasarana Nah inilah yang akan Kita jadikan program Tidak hanya sebagai program Unggulan Tapi sebagai program strategis Untuk Menaikkan Indeks daripada Standar itu Jadi saya tidak mau Terlalu Muluk-muluk Dengan 2 ini saja Ini sudah luar biasa Jadi PR buat kita ya Pak ya Kemudian kalau boleh saya tambah Ketika saya Mengikuti proses Lelang jabatan Di Eselon 2 ini Untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan Saya menawarkan Satu konsep makalah Kepada pemerintah Yang diuji oleh Lima penguji ketika itu Yaitu bagaimana Menawarkan pendidikan Pokasi Menawarkan pendidikan Pokasi ini tidak hanya Untuk sekolah menengah kejuruan Jadi dalam jangka Pendek dan jangka menengah Untuk mengatasi Pengangguran Lulusan SMA Yang tidak melanjutkan Kemudian tidak memiliki Sertifikasi Inilah program ini ditawarkan Jadi Yang pertama Kita berharap Sebenarnya Ini Sejalan dengan penerimaan Peserta didik baru Masih Masih pola Saya pikir ini masih pola biasa Pola konvensional Bahwa Anak-anak tamatan SMP Berlomba-lomba Masuk ke SMA Itu lebih besar Ketimbang Masuk ke SMK Padahal harapan Pemerintah dalam hal ini Presiden Sesuai dengan Impres nomor 9 Tahun 2016 itu Rasio SMK ini Diharapkan menjadi 70 Berbandingkan SMA Hanya 30 Nah Kenapa? Karena Landasan filosofi SMA ini Mereka Masuk ke SMA Ini adalah Schooling and Schooling Jadi Schooling and Schooling ini Setelah taman SMA Dia harus melanjutkan Harus melanjutkan Dia calon-calon pemimpin Maka jumlah Calon-calon pemimpin Ini tak perlu banyak Sementara SMK Mempersiapkan Lulusan Untuk masuk ke dunia kerja Mereka hanya sebagai Ya kita tidak Tidak mengatakan Mereka sebagai Kuli Tapi tenaga kerja Tingkat menengah Maka tenaga kerja Harus lebih banyak Ketimbang pemimpin Yang dipimpin Banyak tidak apa-apa Ini kita kan sudah lama Perjalanan panjang SMA-nya terlalu banyak Nah oleh sebab itu Di tahun ini juga Saya belum melihat Secara gencar Impresi nomor 9 ini Diresapi oleh masyarakat Agar berlomba-lomba Masuk ke SMK gitu Kenapa SMK menawarkan Produk Unggulan Pendidikan Yaitu Tamat daripada SMK Mendapatkan Sertifikat keahlian Apalagi sekarang Sejalan dengan itu SMK ini akan dijadikan LSP P1 Lembaga Sertifikasi Profesi Jadi Diakini Taman SMK itu Memiliki keahlian Nah inilah yang kita harapkan Oleh sebab itu Ya kita Harap malum Dengan hal yang sangat Konfensional ini Maka Saya Timbul keinginan Untuk merubah paradigma Bagaimana Implementasi Impresi 9 ini Dapat dilaksanakan Sebagaimana yang Diharapkan oleh Pemerintah Bahkan sebenarnya Harapan masyarakat Setidaknya kita dapat Menciptakan SDM Yang siap kerja ya Pak Ya siap kerja Siap mandiri Siap mandiri Jadi siap mandiri Itu yang paling penting Karena Tidak sedikit Lulusan SMK Menjadi juragan muda Yang pada akhirnya Dia menjadi Dia menjadi Bos Walaupun Anak buahnya Cuma 2-3 orang Jadi dia jadi juragan muda Kenapa Karena di SMK Di didik 3 tahun itu Ada unsur Entrepreneur nya Jadi dia didik Sebagai wira usaha Harapannya Ketika dia tamat dari SMK Tidak Tidak bisa bekerja di industri Karena mungkin Terbatasnya lapangan kerja Maka dia Berusaha sendiri Ya minimal mungkin Kalau dia jurusan Tata Boga Contoh Ya dia bikin Buka usaha kuliner ya Itu paling sederhana Kalau dia tata busana Bagaimana buka Menjahit Ini sederhana Setidaknya Selamat sekolah itu Mempunyai Bakat Mempunyai keahlian Keahlian Dia miliki keahlian Jadi tidak menganggur Keahlian yang diuji Melalui satu proses Uji kompetensi namanya Baik Pak Nanti kita sambung lagi Dan pemirsa Kita jeda sesaat Usai jeda pariwara berikut Kami akan kembali Di kabar Kepri eksklusif Masih bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Tetaplah bersama kami Kepala Dinas Pendidikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seluruh siswa itu sudah sangat familiar dengan IT sudah sangat familiar dengan karena jangankan melalui komputer dengan hp saja bisa login ya sepanjang jaringan itu tersedia dengan baik bandwidthnya kuat maka bisa login jadi kalau misalnya yang mendaftarnya orang tua ibunya bapaknya ya alasannya tak bisa ya wajar kalau anak ya mestinya saya pikir hari ini tidak ada anak yang tidak bisa mengoperasikan hp apakah itu android ya atau mereka berinternetan saya pikir warnet juga banyak sebenarnya itu kan tetapi kalau adalah keluhan-keluhan sebahagian masyarakat ya kita kita tidak mungkiri ini marah kali tahap awal ini memang akan banyak fenomena ya dengan PPDB online ya walaupun dari tujuh kabupaten kota kita ini di tahun 2018 PPDB online ini baru Tanjung Pinang Bintan Batam dan Karimun Tanjung Pinang Bintan Batam dan Karimun ini PPDB online ini dibuka pada tanggal 28 Juni kemarin ya Pak ya itu yang saya dengar itu sempat ada perpanjangan waktu untuk tingkat jenjang SMA itu dibuka pada sampai tanggal 8 Juli kemarin dan untuk tingkat jenjang SMK dibuka sampai tanggal 5 Juli kemarin ya Pak iya jadi ketika tanggal 28 itu memang waktu sangat singkat ya jadi perlu saya ingatkan bahwa satu bulan sebelum pelaksanaan PPDB online kalau kita tarik ke belakang ini satu bulan sebelum tanggal 28 itu baru kita memulai mempelajari tentang aplikasi PPDB online ini nah sehingga ada yang ya saya pikir banyak lah persoalan-persoalan yang muncul termasuk salah satu tidak diperkirakan ketika sudah mulai launching tanggal 28 itu terjadi stuck jadi daya untuk login itu tidak mampu lagi akhirnya connectingnya itu berputar lama untuk mencari agar bisa login nah sehingga pada hari itu juga secepatnya diambil keputusan untuk diopkan diopkan sampai jam 24 ketika itu jam 00 malam dan diusahakan pada besok harinya ditambah kekuatan bendrica nah Alhamdulillah sudah terjawab akan tetapi secara perlahan 29 itu masih ada gangguan masih ada gangguan sampai lah seterusnya tanggal 30 sudah semakin baik tanggal 1 tanggal 2 dah sudah bagus sehingga barangkali ada beberapa tempat yang signalnya seperti contoh di Kabupaten Karimun khususnya di Kundur di Kundur itu ada yang beberapa ada dua sekolah sehingga pendaftaran itu sampai hari-hari terakhir tanggal 3 yang semulanya tanggal 3 hanya dua orang pendaftar nah sehingga kita melakukan koordinasi ke semua pihak dalam hal ini pihak sekolah maupun pengawas kita ngambil kesimpulan untuk tambah waktu waktu itu jadi diperpanjang 2 hari diperpanjang 2 hari dari tanggal 3 sampai tanggal 6 untuk SMA diperpanjang sampai tanggal 8 kemudian tanggal 3 sampai tanggal maaf tanggal 28 tanggal 28 sampai tanggal 6 untuk SMA diperpanjang sampai tanggal 8 tanggal 28 sampai tanggal 3 SMK diperpanjang sampai tanggal 5 Nah, Alhamdulillah ini sudah di akhirnya, di akhirnya sudah bagus, sudah selesai. Walaupun memang kita sudah mulai ancang-ancang mengklarifikasi segala macam persoalan yang kita agendakan, insya Allah kita mencari formulasi yang tepat ya, untuk mengeksekusi lulus tidak lulus ini kita mencari formulasi yang tepat. Nah, ya nanti akan saya jawab seperti apa sih formulasi yang sudah kita siapkan. Oke, baik Pak. Ini pendaftaran melalui PPDB online nih Pak. Ini sebenarnya penilaian peserta didik diterima atau tidak diterimanya itu berdasarkan ranking kah? Atau ada yang saya dengar ada rayon tempat tinggal gitu. Dan sebenarnya siapa yang mengevaluasi penerimaan itu? Apakah dari pihak kita, dinas pendidikan, atau dikembalikan kembali ke pihak sekolah masing-masing? Iya. Latar belakang PPDB online ini, kenapa KPK ikut mengawasi ya? KPK ikut mengawasi. Jadi KPK ini mengawasi pelaksanaan PPDB online. Karena hasil analisa beberapa tahun kebelakang, ini sangat banyak negatifnya ketika PPDB online ini di sekolah. Di sekolah. Jadi unsur-unsur penyimpangan itu banyak. Ya mungkin itu salah satu faktor membuat rendahnya kualitas pendidikan ya. Sehingga KPK memandang perlu untuk masuk ke dunia pendidikan agar memang tidak hanya bagaimana pihak lembaga pendidikan ini tidak terlalu jauh melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam tanda kutip KPK ini kan lembaga komisi pemberantasan korupsi. Jadi ada satu indikasi seperti itu, sehingga PPDB online ini dipantau. Nah ketika PPDB online dipantau, tadi sisklas sudah tanya bagaimana cara menuju kepada mengumumkan lulus tidak lulus. Nah teknis yang dilakukan itu untuk SMA mengakomodir nilai ujian nasional kemudian diranking. Diranking dengan sistem tadi katanya zonasi sebenarnya bukan rayon ya. Jadi zonasi. Kalau rayon itu mungkin dari satu provinsi ke provinsi lain. Jadi zonasi ini di dalam provinsi akan tetapi dia diatur oleh dalam kebuatan lagi. Jadi zonasi kita adalah zonasi kecamatan. Nah zonasi ini diatur satu zona itu tiga sekolah. Sehingga seorang peserta didik atau seorang siswa ketika dia ingin masuk ke pilihan satu maka dia boleh memilih dua lagi. Artinya pilihan satu, dua, tiga. Untuk SMA ya? Ya untuk SMA. Saya tidak hafal persis ya zona-zona yang disusun ini. Tetapi konsep zona seperti itu. Nah zona inilah yang dijadikan acuan untuk melakukan penilaian yaitu sebesar 90%. Kemudian persentase yang lain ini diberikan kepada anak-anak yang berprestasi baik secara akademis maupun non-akademis. Dia memiliki contoh ada sertifikat juara Olimpiade Sain tingkat provinsi juara satu. Apalagi dia memiliki sertifikat nasional ada lagi bobotnya. Kemudian dia hafiz Quran. Nah ini akan diberikan bobot-bobot sebagai apresiasi untuk menambah nilai-nilai. Sehingga total nilai inilah yang dimiliki dia rangking dengan siswa yang lain. Dia berkompetisi nanti. Nah semua yang sudah dibobot jumlah kemudian dirangking ke bawah sesuai dengan jumlah pendaptar. Nah kalau pendaptar itu misalnya kita katakanlah seribu orang di satu sekolah seribu orang. Maka yang seribu orang ini sebenarnya ukurannya bagi tiga. Karena ada pilihan satu, ada pilihan dua, ada pilihan tiga. Pilihan satu di rangking ternyata hanya pilihan satu dengan nilai-nilai tertinggi. Kita mau ambil satu sekolah lulusnya umpamanya 200 orang. Maka urutan nomor satu sampai 200 potong. 201 sudah dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus. Tidak lulus. Nah tidak lulus di rangking 201 dia boleh masuk ke pilihan kedua untuk bersaing dengan pilihan satu di kelas yang sekolah yang berikutnya. Bersaing di situ lagi. Tidak lulus bersaing lagi di pilihan ketiga. Di pilihan ketiga tak lulus maka dia tak lulus lah. Maka alternatifnya mencari sekolah yang lain. Sebenarnya cukup mudah ya Pak karena untuk sudah ada tiga pilihan sekolah. Kalau yang sebelumnya kan kita daftar di satu sekolah, tidak lulus kita mulai daftar ulang lagi. Ya saya pikir sesuatu yang baru itu bukan hal yang mudah. Memang ini sulit. Sulit mengoperasikannya. Sulit memberikan pemahaman kepada semua pihak. Kepada anak-anak. Karena hari ini saya pikir kita tidak ada kata lain. Kalau saya ingin mengajak kepada semua pihak, PPDB online yang pertama berpedoman Permengdikbud 14-2018 tentang aturan-aturan di dalam penyelenggaran PPDB online. Maupun offline ya. Sebenarnya Permengdikbud mengatur tentang PPDB saja. Tapi di dalamnya ada offline, ada online. Kemudian ada Juknis yang disusun oleh Dinas Pendidikan mengacu kepada aturan-aturan sebagai konsideran. Ada Juknis yang mengatur. Jadi Juknis inilah sebagai pedoman, panitia secara bersama-sama Kepala Dinas nanti memutuskan langkah apa yang cara kita mengumumkan. Salah satu sudah saya jelaskan tadi. Bahwa rangking 1-1000 tadi kan. Maka kalau 200 ditimak, potong. 21 dinyatakan tidak lulus. Dan ini nanti masing-masing anak dia bisa login kembali. Login hanya untuk melihat dia lulus tidak lulus gitu. Kalau kebetulan dia lulus di pilihan kedua, disitu disebutkan juga lulus pilihan kedua. Kalau dia lulus pilihan ketiga, diingatkan lulus pilihan ketiga. Setelah ketiga-tiganya tak lulus, maka disitu dijawabkan tidak lulus. Kalau yang untuk SMK gimana nih Pak? Yang saya tahu SMK itu mendaftarnya tetap di satu sekolah, cuman dengan tiga jurusan yang berbeda. Ya. Jadi yang pertama SMK ini tidak berlaku zonasi. SMK tidak berlaku zonasi. Jadi dari mana-mana pun boleh mendaftar ke SMK. Kemudian sistem seleksinya yang pertama adalah dengan bobot nilai 60% dari hasil UN. Kemudian 40% ada seleksi lokal. Jadi seleksi lokal ini adalah sesuai dengan program kalian. Jadi sesuai dengan program kalian yang dipilih. Nah sesuai dengan program kalian yang dipilih bersifat misalnya kelompok teknologi, ya teknologilah disitu dia diuji. Kalau bicara tentang pilihan, dia tidak diberi kesempatan untuk memilih dua sekolah. Jadi dia cukup memilih satu sekolah dengan dua jurusan. Nah ini risiko sehingga siswa di tamatan SMK ini dia harus mampu membuat keputusan. Dia harus memilih kemana. Nah oleh sebab itu ada semacam evaluasi diri. Ya dia memiliki nilai segini kayaknya oh sekolah ini mungkin favorit yang pendaftarnya bisa banyak. Ini risiko bagi dia ketika dia milih jurusan A tidak lulus, jurusan B tidak lulus maka dia harus mencari sekolah lain. Karena SMK tidak ada zonasi dia mau cari kemana saja silakan. Jadi pengumumannya kapan nih Pak? Pengumuman PPDB online nih? Tadi saya sudah rapat teknis dengan teman-teman di bidang SMA dan SMK termasuk panitia provinsi. Insya Allah kalau tidak halangan saya menargetkan besok pukul 10. Jadi pukul 10 diumumkan. Jadi hasil dari pengumuman itu kita laporkan kepada Pak Gubernur minta arahan selanjutnya. Karena memang untuk sementara data sementara yang saya lihat khusus kota Batam. Khusus kota Batam itu seluruh sekolah negeri pendaftarnya melebihi kapasitas. Nah oleh sebab itu kita harus ada langkah yang tepat untuk mengambil keputusan bagaimana tentang daya tapung ini. Apakah mungkin saya salah satu akan mengusulkan kepada Pak Gubernur atas dasar usaha sekolah untuk menambah rombongan belajar. Jadi daya tapung ditambah. Ketika daya tapung ditambah kita tidak begitu sulit untuk melakukan seleksi berikutnya. Tidak ada seleksi berikutnya. Jadi seleksi yang seribu tadi kan sudah ada 200. Kalau sekarang kita mau tambah berapa? Satu rombol itu 36. Kalau misalnya kita mau tambah 2 rombol, 72 tinggal nambah 272 potong lagi. Jadi selesai. Jadi sebenarnya Pak ya Dinas Pendidikan ini sudah mempermudah masyarakat. Karena Dinas Pendidikan menyediakan beberapa posko-posko untuk PPDB online. Agar masyarakat bisa berkoordinasi dan konsultasi langsung ya Pak. Saya sebutkan ya Pak posko-poskonya. Pemirsa kita sebutkan posko-posko yang ada untuk PPDB online. Posko PPDB online Provinsi Kepri Posko terletak di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Jalan Dompak. Posko PPDB Kota Tanjung Pinang di kantor Sekretariat Pengawas SMA SMK Kota Tanjung Pinang di Jalan Wiratno depan Ramayana Tanjung Pinang. Posko PPDB online Kota Batam di kantor Sekretariat SMA SMK Kota Batam Jalan Gajah Mada Komplek Mall Sitisis Kupang Batam. Dan posko PPDB Karimun di kantor Pengawas SMA SMK di Kabupaten Karimun Jalan Usman Kaling. Posko PPDB Bintan di kantor Pengawas SMA SMK Kabupaten Bintan Jalan Nusantara, Kilometer 18, Kelurahan Sailokop, Kecamatan Bintan Timur. Itu sudah cukup menginformasikan kepada masyarakat Pak agar ada misalnya ingin berkoordinasi, berkonsultasi bisa langsung kedatang ke posko-nya. Sedikit pertanyaan terakhir Pak. Sebagai mana kita ketahui, TV Kepri adalah sarana penyebar luasan informasi dan pendidikan di Provinsi Kepri. Kira-kira Pak, kedepannya apa saja program yang Bapak rencanakan untuk melalui TV Kepri dalam memajukan dunia pendidikan di Provinsi Kepri? Ya, baik. Saya ini bagian yang tidak terpisahkan dari Dinas Pendidikan sejak 7 tahun yang lalu. Artinya saya bukanlah orang baru di Dinas Pendidikan, hanya jabatannya baru. Oleh sebab itu saya tahu persis perkembangan demi perkembangan TV Kepri ini, kita mulai dari KCS ya, mulai dari KCS, KCS TV, saya sudah ikuti perkembangan. Dan menurut penilaian saya dibandingkan dengan TV-TV lain, pada waktu itu saya katakan KSC TV sudah bagus tampil. Sudah bagus tampil, sudah bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Kemudian ketika naik status menjadi TV Kepri yang saya lupa ya, perdana nomor berapa tentang TV Kepri itu, secara organisasi dia semakin besar, tapi penampilannya semakin mengecil gitu. Jadi, saya pikir ini perlu ada semangat baru. Ya, mudah-mudahan dengan Kepala Dinas baru, ya ada sesuatu yang baru untuk TV Kepri. Nah, tadi pagi, hampir seharian setelah apel pagi, saya bersama Pak Gubernur sampai pukul 12 siang, sepanjang jalan saya cerita tentang TV Kepri. Karena saya ketemu dengan pejuang TV Kepri di Bintan bersama Pak Gubernur, akhirnya pulang dari Bintan, saya cerita, Pak Gubernur, TV Kepri ini bagus lho Pak. Karena apapun yang kita lakukan itu dapat dipublikasikan melalui televisi. Apakah itu siaran pendidikan maupun pemerintah. Ya udah, nanti hidupkan lagi, kata Pak Gubernur. Seperti itu ya, jadi saya pikir ini catatan penting bagi saya dan catatan penting juga bagi teman-teman seluruh jajaran TV Kepri untuk ikut, karena saya sendiri tidak akan mampu. Kita semua bersama-sama kita bisa. Nanti kita sama-sama ke Pak Gubernur bagaimana TV Kepri ini harus hidup kembali gitu. Mudah-mudahan Pak. Dan Pak, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas Bapak memberikan waktu untuk berbincang-bincang sedikit bersama kami. Dan pemirsa, demikian kabar Kepri eksklusif bersama kami dan saya Siska Ramalia usai setelah pembincangan kita bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dr. Muhammad Dali MN. Saya besertaku mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, TV Kepri. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.